Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudaraku semua Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Baiklah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dengan saya disini Tetap di channel CK Ihtiar Sedikit ilmu berjuta manfaat Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana membuat nomor halaman Yang berbeda di dalam skripsi, laporan, atau proposal Dengan menggunakan dokumen Microsoft Word Baiklah langsung saja ke tutorialnya Oke saudara-saudaraku Disini saya sudah menyiapkan file dokumen Proposal skripsi Sebagai contoh Langsung saja saya buka dokumennya Nah disini kita lihat Sesuai dengan daftar isi Untuk halaman cover yaitu halaman I atau romawi Yang biasanya disimbolkan dengan I kecil Tapi biasanya halaman ini Atau huruf romawi ini Tidak tertera di halaman cover Atau sampul Atau tidak tercantum Dan di dalam halaman kata pengantar Lanjut menjadi halaman I2 Atau romawi 2 Yang disimbolkan dengan huruf ii Atau i2 Atau i2 Yang disimbolkan dengan huruf i3 Ya maksud saya Dan seterusnya Halaman I V K masih ada Karena disini saya membuat Sebagai contoh saja Sebagai bahan tutorial Saya hanya menggunakan Tiga halaman I Atau tiga halaman romawi Lalu masuk ke halaman bab 1 Yaitu dimulai dari halaman 1 Biasanya angka desimal Yang letaknya ada di bawah Tengah Atau di bawah Rata tengah Seperti ini Kemudian di halaman selanjutnya Setiap bab Letaknya ada di atas bagian kanan Di sebelah sini Oke langsung saja Kita mulai caranya Bagaimana Yang pertama kali Kita dobel klik Disini Sampai terlihat seperti ini ya Ada tulisan dan garis putus Ini tulisannya header Kemudian kita close Lalu kita pastikan Kursor kita berada Di sini Di awal kalimat Seperti ini Lalu kita pilih Layout Klik break Klik next pack Kemudian kita double klik lagi Di bagian halaman Bagian atas ini Seperti ini Yang tampilannya di halaman cover Sudah ada tulisan header section 1 Dan di halaman header section 2 Kita hapus same as previous Dengan cara mengklik link to previous Yang di folder pun kita klik Ini go to folder Klik link to previous Kemudian kita close lagi Di sini Karena halaman kata pengantar Sampai dengan halaman daftar isi Di sini Menggunakan angka romawi Atau i kecil Di bawah Rata tengah Dan di bab 1 Sudah menggunakan Angka desimal Atau angka biasa Kemudian kita klik Pastikan cursor berada Di awal judul bagian atas Seperti ini Klik kembali Layout Break Next break Lalu kita double klik Sekarang Sudah berubah menjadi Header section 3 Lalu kita hapus Same as previous Kita klik to previous Lalu yang di folder pun Kita hilangkan Klik link to previous Nah karena di bab 1 ini Biasanya di bawah Rata tengah Dan selanjutnya di atas Rata kanan Terlebih dahulu Kita letakkan cursor Di atas bab 1 Kemudian kita aktifkan Different Pre-spec Ini checklist Muncul lagi Same as previous Kita hilangkan Dengan cara Mengklik link to previous Lagi Lalu go to folder Klik lagi link to previous Lalu kita close lagi Kemudian ke bab selanjutnya Di bab 2 Kita klik Masih mengikuti Header section 3 Seperti ini Kita close lagi Kita pastikan Cursor disini Kemudian klik lagi Layout Klik break Klik next break Kemudian kita periksa Dengan cara Double klik Nah sudah berubah Header section 4 Ini akan otomatis aktif Different Pre-spec Dan same as previous Tidak perlu kita hapus lagi Jika ada Bab 3 Bab 4 Dan bab 5 Dan seterusnya Mengikuti Seperti yang saya lakukan Di bab 2 Tadi ya Kemudian kita langsung Ke daftar pustaka Jika kita double klik Masih Mengikuti Header section 4 Kita close lagi Jangan lupa Kursornya Letakkan di awal Paragraf Seperti yang sudah Kita lakukan tadi Seperti ini ya Kemudian Klik 2 kali Sudah berubah menjadi Header section 5 Karena daftar pustaka Di sini Saya hanya Satu halaman Maka link To perfuse Dan defender Pre-spec Tidak perlu diaktifkan Namun Jika teman-teman Membuat daftar pustakanya Lebih dari satu halaman Maka link To perfuse Dan referent Pre-spec Tetap diaktifkan Jika semua sudah Beres Atau sudah siap Kita periksa ke atas Di halaman Cover Header section 1 Ini Kata pengantar Yaitu Header section 2 Daftar isi Baru Di bab 1 Header Section 3 Selanjutnya Di bab 2 Header section 4 Dan selanjutnya Di halaman Daftar pustaka Header section 5 Sekarang Kita masukkan Penomorannya Dari halaman Kata pengantar Kita pastikan Kursor kita Terletak Di sini Dengan cara Double click Seperti ini Lalu di sini Di menu Header and Powder Ada menu Pack number Pilih Button Of pack Pilih Plain number 2 Otomatis Akan muncul Seperti ini Kemudian Kita ubah Dari sini Di menu Header and Powder Pack number Lalu Format Pack number Akan muncul Kotak Dialog Pack number Format Kemudian Kita sesuaikan Saja Contohnya Kita mulai Dari halaman I2 Seperti ini Kita tinggal Ubah Di bagian Kolom Ini Start At Kolom Ini Ubah Menjadi I2 Lalu Oke Nah Otomatis Dia akan Menyesuaikan Seperti ini Kemudian Kita masuk Ke bab Satu Kita ulangi Lagi Langkahnya Seperti ini Dari Header and Powder Klik Pack number Klik Bottom Of pack Klik Line number Lalu Kita Menginginkan Start Dari Satu Kita ulangi Lagi Seperti ini Kemudian Di halaman Selanjutnya Masih kosong Kita akan Membuat Halamannya Di bagian Kanan Atas Kembali Kembali Lagi Kita klik Header And Powder Kemudian Klik Lagi Pack Number Dan Klik Lagi Top Of Pack Lalu Kita Pilih Line Number 3 Ini Ini Otomatis Muncul Nomor Halaman Di Atas Bagian Kanan Dan Selanjutnya Semua Halaman Otomatis Mengikuti Atau Melanjutkan Halaman Berikutnya Kemudian Kemudian Di dalam Daftar Pustaka Jika Kita akan Berikan Nomor Halaman Juga Tinggal Kita Beri Halaman Seperti Ini Dari Header Enfader Pack Number Bottom Of Pack Client Number Nah Akan Otomatis Melanjutkan Nomor Halamannya Yaitu Kelanjutan Dari Yang Halaman Atas Setelah Itu Kita Tinggal Menyimpan Atau Mencetak Dokumen Kita Nah Seperti Inilah Saudara-saudaraku Bagaimana Kita bisa Membuat Halaman Berbeda Dalam Satu File Dokumen Microsoft Word Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Semoga Mudah Dipahami Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Di Kolob Komentar Jangan Lupa Untuk Share Like Comment Kemudian Yang Mungkin Baru Masuk Di Channel Ini Mohon Dukungannya Berbentuk Subscribe Karena Subscribe Itu 100% Gratis Saya Akhiri Semoga Kalian Sehat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selalu Dari Channel CK Ihtiar Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.